Dalam soal PCR misalnya, ya sebetulnya kita bisa gugat sepresiden bahwa dari awal dia tahu harga keekonomiannya bukan Rp1,5 juta, Rp900 ribu, Rp500 ribu, atau bahkan Rp300 ribu, tapi Rp120 ribu, atau bahkan Rp60 ribu. Jadi presiden, dia bisa diseret ke pengadilan karena dia mengambil keuntungan dalam keadaan darurat kesehatan. Melalui kekurungan, proposal akal sehat apa yang harus diberikan untuk Indonesia agar bisa maju dan bangkit dari keterpurukan? semua proposal sudah diajukan Antoni setiap hari pikir itu, Faisal, Faisal, Rizal masalahnya adalah semua proposal itu kan kita melalui proposal itu mewajibkan orang yang tidak tahu apa kewajibannya kan disitu ngacoknya kan jadi bagaimana mungkin kita ajukan proposal padahal kita tahu ini orang bahkan baca kalimat pertama dari proposal gak bisa ini soalnya, tadi contoh Antoni tadi soal PCR itu, dimana di negeri yang beradab yang ekonominya itu sehat, presiden bisa ngatur-ngatur harga itu ilmu apa itu cuma ada di negara komunis, negara totaliter yang presidennya ikut menentukan pasar itu artinya pasarnya memang dikendalikan oleh negara, jadi dalam soal PCR misalnya ya, sebetulnya kita bisa gugat presiden bahwa dari awal dia tahu harga keekonomiannya bukan 1,5 juta 900 ribu 500 ribu atau bahkan 300 ribu tapi 120 ribu atau bahkan 60 ribu jadi presiden dia bisa diseret ke pengadilan karena dia mengambil keuntungan dalam keadaan darurat kesehatan lalu orang bilang ambil keuntungan dimana? ya presiden melakukan pidana karena melanggar prinsip kehatian-hatian di dalam membuat rumusan undang-undang kesehatan itu atau undang-undang covid yang kemarin itu kan itu intinya kan sekarang presiden lakukan act of commission membiarkan dari 1,5 tahun lalu presiden membiarkan harga itu harga PCR itu selangit sekarang seolah-olah dia sadar gak bisa dia sadar dari awal dia harus tahu bahwa harga keekonomiannya itu jombang sekali ini soal sederhana yang menunjukkan bahwa ya memang yang bersambutan gak bisa dibilangin entah bagaimana caranya kan seluruh hal yang diterangkan tadi oleh Antoni oleh segala macam ekonomi itu menunjukkan bahwa memang kita udah di ujung lidah api tinggal dijilat oleh lidah api global lalu berantakan pertahanan ekonomi kita kita baca warning dari World Bank ekonomi dunia bahwa akibat dari terganggunya supply chain global ini inflasi itu ada di depan mata seluruh dunia bahkan tuh dan yang paling parah kena efeknya pertama-tama adalah Indonesia tuh nah kalau itu terjadi keresahan sosial udah ada di depan mata juga karena ketegangan etnis bercampur dengan disparitas kalau presiden masih menyebutkan ya tapi sejumlah orang bertambah kekayaannya iya kalau orang kayanya yang bertambah itu bagus artinya ada orang miskin yang naik kelas tapi kalau orang kayanya tetap dan kekayanya bertambah itu artinya disparitasnya yang naik ada kelas mendengar yang jatuh ke kelas miskin hal yang simple yang bisa dipahami oleh ya orang yang akalnya sehat jadi sekali lagi kita gak tahu apa apa masih penting itu mengajukan proposal penyelesaian saya sih menganggap bahwa sebenarnya jangan dibantu lagi Presiden Jokowi supaya kekacauan itu betul-betul berlangsung lebih cepat dan dengan cara itu perubahan bisa juga lebih bagus kan kalau kita gak pernah sampai di bottom kita gak mungkin roda itu putar ke atas jadi biar aja dia turun ke bawah karena itu juga adalah situs politik kita gak mungkin menahan sesuatu yang memang dari awal terlihat tidak tidak bisa diaktifkan atau diubah kebijakan yang memang diinginkan oleh Presiden kan kita gak tahu Sri Mulyani Bapenas segala macam itu kan pasti punya kalkulasi yang rasional tapi begitu tiba di dalam sidang kabinet langsung jadi patung di depan Presiden yang menghendaki agar supaya ibu kota tetap dijalankan kereta cepat bisa jadi gak ada semacam perdebatan akademis di dalam kabinet itu masalah kita hari ini kita gak tahu apa betul buat pindahin ibu kota cuma puluh 400 riliun bukankah itu data yang dulu diajukan segedar dalam bentuk powerpoint oh iya cuma 400 riliun jangan-jangan 3 kali lipat 1200 riliun yang diperlukan coba aja tanya sama Bapenas dia bikin hitungan ulang dia bikin juga soal kita cepat ya point to point bisa dicapai dengan kecepatan sekian dan anggaranya ini bukan bisnis ini bisnis jadi gak usah takut dengan bolongnya anggaran berakhir juga dengan berantakan kenapa karena yang mengusulkan kita cepat itu cara berfikirnya lambat dan itu paradoksnya kan jadi soal-soal semacam ini yang disaksikan oleh masyarakat luas tanpa harus baca statistik yang ruid yang rumet dan terpaksa kita mesti ucapkan dengan sederhana bahwa di depan mata ada krisis besar dan terhubung dengan krisis keuangan global karena produksi yang memburuk dan supply C-nya terhambat dan itu efek inflatoarnya tinggi sekali tapi kita hanya bisa ucapkan itu di ruang seminar padahal setiap kali rapat kabinet diperlukan satu keterangan yang jujur dari pemerintah kejujuran itu yang ditemukan rakyat dan itu gak muncul dari ucapan jurubicin kan setiap kali sidang kabinet selesai kita gak tahu apa krisisnya para menteri juga saling bingung ini kesimpulannya apa dan itu terlihat bahwa menteri juga udah gak ngurusin apa yang dipersoalkan Antoni tadi menteri-menteri menganggap yaudahlah lebih cepat bang lebih baik karena setiap menteri kan bersiap sekarang untuk pasang balifo kan di mana-mana dan bahkan mereka yang terancam untuk di resuffle itu tiba-tiba semuanya berkumpul di solok untuk minta dilindungi oleh seorang pemuda yang adalah anak presiden jadi rasionalitas kita dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang penuh harapan hilang nah hilangnya itu gak usah kita tangisi karena memang itu hukum besi dari kekendungguan kekuasanya begitu sunatulahnya begitu jadi kalau ditanyakan apa proposalnya saya gak perlu kasih proposal sebaiknya jalankan terus proyek-proyek mercusuar itu karena dia akan berakhir seperti menara babel selamat menikmati selamat menikmati